Kalau mau membereskan negeri ini, sebaiknya Pak Mahfud setidaknya, kalau RI 1 rasanya sudah susah lah ya, setidaknya harus jadi RI 2. Nah, isu yang besar barangkali adalah soal di level 3, khususnya soal menggunakan penegakan hukum untuk memenangkan orang tertentu. Tapi kalau kita pelajarin ya, sebenarnya, hampir setiap menjelang pemilu, itu korupsi meganya pasti ada. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Putu TA, Kepala Suku Mojo. Dan ini adalah narasumber yang paling sering muncul di podcast, Dr. Zainal Arifin Muhtar. Masa saya yang sehat? Alhamdulillah, apa kabar Mas? Gimana? Ya, sekarang kalau orang nanya kabar itu harus nanya, sehat dan waras gitu ya. Gitu ya, sehat, waras, dan pro-Jokowi atau tidak? Ini bagusnya kalau ada orang politik nih, karena apa yang terbaca oleh hukum kadang-kadang berbeda dengan pembacaan orang politik. Betul, tapi kan Anda memang pakar hukum tata negara, cuma kan persinggungannya dengan politik kan kuat. Dan Anda dibutuhkan oleh banyak orang kalau bermasalah ini. Bu Sri Mulyani bermasalah, Anda jadi apa kemarin? Jadi ceritanya Bu Sri Mulyani itu begini, jadi kita diundang. Jadi ada beberapa orang diundang lah. Ada saya, ada Pak Amin Snoriyadi, ada Laude Syarif, mantan komisioner KPK, ada Bivitri Susandi, ada Mbak Alisa, Alisa Wahid, ada Eri Riana Harjapa Mekas, bekas KPK juga. Banyak lah di ruangan itu. Nah, dia suruh ngasih masukan lah, kritik gitu kan. Ya, gak tau ya, mungkin yang lainnya irit kritiknya ya. Jadi pendek-pendek itu saya panjang, tak kritik semua kan. Panjang kali lebar. Begitu selesai ngomong saya itu, dia langsung balik ke sekjennya. Pak Sekjen, gimana caranya masuknya kita tarik ke sini? Pokoknya apapun bagaimana caranya kita tarik. Saya bilang, saya gak mau bu, enggak lah, jangan saya gitu. Wah, yang lain pada ngomporin tuh. Jadi kayak Alisa Wahid, ya konsing-usul, konsing atasi, ceng. Terat lah. Jadi gitu. Terus Pak Mahfud juga masuk timnya ya? Iya. Pak Mahfud itu kalau ceritanya yang tim reformasi nih ya? Tim reformasi. Ceritanya tim reformasi itu sebenarnya 2000, tahun 2000 ya. Eh 2020, setelah dia dilantik. Eh 2019. Setelah setelah dia dilantik, kami beberapa orang itu ketemu sama Pak Mahfud. Di undang, kita ngobrol-ngobrol panjang lebar soal penegara. Jadi saya sering lihat tuh ngopi di warung kelotok. Jadi waktu itu saya, ada Laude Syarif, ada Bivitri, ada... Oh lagi-lagi ada Bivitri ya? Kan ada Mas Ahmad Santosa, ada... Siapa ini? Muhammad Rifqi, Rifqi Asagaf gitu. Rame lah kita ngobrol-ngobrol gitu. Terus punya rencana-rencana. Gimana caranya kita bisa bantu, dorong agenda perbaikan gitu. Sudah disusun-susun, siap-siap mau bikin, ternyata tiba-tiba Covid. Jadi tertunda gitu, gak ada kebijakan. Tapi Pak Mahfud beberapa diantaranya kan dia masukin. Misalnya saya dia paksa masuk menjadi penasehatnya Sabur Pungli. Lalu kemudian Bivitri, dia minta jadi apa. Masuknya begitu. Nah, 2022, pertengahan. Pertengahan atau September atau Oktober gitu ya. Kita ketemu lagi dan disitu langsung Pak Mahfud bilang, yaudahlah kita eksekusi lah. Kita ketemu lagi bareng-bareng gitu. Masuk prosesnya ya memang agak lama prosesnya. Ya tahulah ya, pasti ada penolakan, ada pro-kontra. Kalau kita-kita dibawa masuk ke dalam proses negara gitu kan, pasti pro-kontra kan. Tapi akhirnya keluar kemarin. Dan saya kira itu pilihan yang paling wise buat kita. Kita bilang, kita harus tetap perbaiki negara yang selalu kita kutuk. Tapi kita gak usah bagian dari negara. Kita tetap bagian dari luar. Tapi negara harus janji mengabsorb apa yang kita hasilkan. Makanya timnya kita kan agak aneh. Jadi timnya ada dua, ada tim kementerian, ada tim non-kementerian. Kementerian itu kami gitu. Kementerian dibiayai oleh APBN. Masyarakat sipil gak dibiayai oleh APBN. Kita biayai sendiri gitu. Gitu lah. Tapi Pak Mahfud ini unik ya. Karena beberapa timnya itu kan bukan anti-Jokowi sih. Tapi pengkritik kelas Jokowi sih. Misalnya yang terakhir itu, beliau bikin yang apa ya? Yang ada Pak Faisal Basri. Oh iya, itu saya teman-teman. Itu sama ya. Teman-teman hormasi itu. Masuk Anda kan juga pengkritik keras Jokowi. Saya kira, saya kira Pak Mahfud ya, pilihannya pilihan rasional. Yang dia pakai. Saya gak tahu nih kalau dia punya agenda sendiri. Apa walau halam. Saya gak, saya kesampingkan. Ya, kita yang jelas-jelas aja lah ya. Yang terbaca muda gitu. Iya, saya kira dia butuh pikiran segar. Karena kalau belanja persoalan, dia udah bosan dengan belanja persoalan gitu. Setiap hari, saya sering ketemu ya. Baik kotok sendiri berdua, berdua gitu, maupun rame-rame gitu. Dan biasanya, dia bilang kalau persoalan udah bosan kita. Itu listnya udah long list gitu. Nah, tapi untuk troubleshooternya atau nyelesainnya itu, kita mau ngelangkahnya dari mana gitu. Karena disini ditarik, disini bermasalah, disini ditarik, disini bermasalah. Saya kan satu contoh deh misalnya. Ini yang ribut-ribut soal emas misalnya ya. Emas ya. Emas yang 149 triliun ya. 189 triliun. 189 triliun. Ada salah satu kasusnya itu sekitar 40-an triliun. problemnya ya selalu kita perdebatan soal kita mau kejar apanya nih dari ini. Makanya saya bilang, kalau kita kejar kepabeanannya, mudah sebenarnya ngejar. Orang pabean, orang beacukai, yang main mata misalnya, kita gencet, selesai. Kita tendang keluar, atau kita pidanakan, selesai. Tapi saya kira, problemnya gak selesai. Kenapa? karena satu problem dasarnya bukan kepabeanan ini. Problem dasarnya adalah ilegal mining. Tambang emas ilegal itu dicuci dengan cara begitu. Jadi yang ilegal-ilegal di Indonesia kan banyak banget. Banyak. Banyak. Kalau datanya itu penambangan emas tidak berizin itu gede. Aduh, kalau, maaf ya, saya kan dulu sering ke Maluku. Oh iya, iya. Aduh. Gunung Botok itu kan dulu. Terutama di Pulau Buru ya. Aduh. Nah itu dicuci dengan cara begitu. Karena emas ini kan barang tercatat kan. Jadi pura-pura impor, lalu kemudian datanya dipermainkan, lalu kemudian dibalikin lagi scrapnya, tapi yang yang ilegal dari Indonesia itu dikirim keluar, atau kemudian dimasukin ke pasaran dalam net. Jadi, ilegal mining sebenarnya. Ya, makanya saya bilang, kalau kita pukulin pada pada apa ya, pada pabianannya, gampang nangkap orang yang main-main ke pabianan, kita tendang, kita selesaiin, terus kita ambil. Tapi kita dapat cuma orang sama kerugian negaranya kan paling 200 miliar. Kan 5% dari 49 triliun. 200 miliar. Saya bilang, kalau kita kejar ilegal miningnya, kita dapat 49 T-nya, kita dapat sekalian, bahkan yang lain-lain gak ada apapunnya. Tapi mengejar ilegal mining itu supaya. Itu yang saya maksudkan. Jadi ketika bicara itu. Saya kan di lapangan tahu sendiri ya, agak mengerikan itu. Ya. Bukan agak mengerikan, sangat, sangat mengerikan. Aparat-aparat juga lah. Iya. Baju-bajunya ya. aparat ya. Ada oknum baju coklat, oknum baju hijau, ini gitu kan. Permasuk preman-preman daerah. Persis. Jadi itu, waktu, itu yang mau maksud saya bilang, ketika kita dorong perbaikan, ketika balik ke sana, maksud saya bilang, ya ini mengurai-nya dari mana lagi nih? Dan laku persoalannya dari illegal mining, dari misalnya oknum baju coklat, oknum baju hijau, ya dari mana kita mengurai-nya gitu. Iya. Begitulah kira-kira selalu persoalannya. Jadi kalau ditarik ke paling ujung, nah ini ngurai-nya dari mana? Nah tim ini diharapkan kasih saran untuk mencoba mengurai. Begitulah. Tapi kira-kira dalam waktu yang ya kurang lebih satu tahun ya, satu tahun lebih lah ya, akan ada keberhasilannya enggak? Sebab kalau saya lihat yang di, apa, Satgas Satunya lagi ya, yang BLB kan dibentuk Kamahu juga, itu juga mulai kelihatan keberhasilannya. Terus yang kemarin dengan yang Biacuke itu kan sudah ada yang masuk di KPK juga ya. Itu kayaknya ada sudah mulai tanda-tanda. Kita kan lagi terpikir, kita mau yang besar pikir, tapi kemudian tidak terselesaikan. Maksudnya kalau terlalu gede kan, ya pasti menyasar ke DPR, menyasar ke Mahkamah Agung. Tapi kan bukan ranahnya Pak Mahbud, bukan ranahnya kementerian kan, bukan ranahnya presiden gitu. Dan dia punya masalah dengan waktu yang pendek kan? Waktu yang pendek. Ataukah kita mau yang lebih spesifik, yang eksekutabel gitu, langsung bisa dieksekusi oleh presiden gitu. Itu lagi kita pikir nih, kan kita baru berapa hari kan? Lagi debat-debatnya itu. Kita coba yang spesifik, langsung bisa dieksekusi. Dan tidak butuh waktu lama. Misalnya kita, misalnya gini, kita selesaikan resepnya untuk isu X hari ini, suruh langsung eksekusi. Nah kita ngawalin tuh, kementerian harus ngapain itu. Itulah, untuk, mumpung masih ada waktu kan, sampai, nah itu yang kepikiran kita begitu. Oke, ini bukan karena kita dari Jogja dan Anda sahabat dekat Pak Mahfud ya. Tapi kira-kira, enggak, saya mau tanya kira-kira kalau di kementerian ada 5-6 orang seperti Pak Mahfud, mungkin cukup akselerasi terhadap residu-residu demokrasi dan ekonomi gitu banyak terselesaikan ya. Saya kira Pak Mahfud ini memang agak unik ya. Dia punya plus minus pasti. Pasti, Pak. Dan dia pada satu sisi menguntungkan negara, menguntungkan Jogowi, di lain sisi dia juga bisa merupikan sebenarnya dengan caranya begitu. Saya kasih contoh begini. Saya ingat ketika launchingnya surveinya Burhan, Burhan di Muhtadi. Salah satu faktor yang menarik yang dia bicarakan itu adalah ya gaya gerasa gerusu Mahfud ini. Jadi, itu termasuk menolong muka presiden di hadapan publik. Misalnya, ketika orang selalu mengatakan Jogowi tidak terlalu penegakan hukumnya tidak lemah gitu. Ya, gerasa gerusunya Pak Mahfud di kasus Sambul ternyata membuat publik ngerasa oh ada penegakan hukum kasus Sambul yang menarik gitu. Begitu juga BLB. Begitu juga ada beberapa tuh. Begitu juga kasus Malang ya, walaupun saya kira ini tidak selesai gitu ya. Belum selesai sampai sekarang ya. Ini harus kita kasih catatan khusus. Tapi saya kira yang gaya begitu itu bagus gitu. Nah, tetapi merugikannya saya kira Pak Jogowi barangkali akan dirugikan karena akar persoalannya belum tentu selesai. karena gejarannya kayak hit and run kan. Pukul, lari, pukul, lari gitu. Dan apakah menemu akar persoalannya? Enggak, enggak. Ternyata, enggak nyelesaikan akarnya gitu. Ya, mungkin karena waktu. Wari karena waktu. Atau jangan-jangan dia bentuk tim ini karena dia menganggap mudah-mudahan tim ini yang mencoba menyelesaikan akarnya. Oke. Gitalah. artinya enggak salah kemudian orang, orang, sebagian masyarakat sipil beranggapan ya ini kalau mau diselesaikan semua urusan-urusan kayak gini nanti ya paling enggak Mahfud MD yang jadi wakil presiden itu Anda setuju? Ada dua indikasi ya saya hilang kalau Pak Mahfud jadi wakil presiden. Pertama, memang faktor Pak Mahfud ini punya kendaraan faktor paling penting. Saya kira kalau enggak sebelum masuk ke sana Anda setuju enggak dengan dengan apa ya dengan tesis itu? Kalau mau membereskan negeri ini sebaiknya Pak Mahfud setidaknya kalau RI 1 rasanya sudah susah lah ya setidaknya harus jadi RI 2. Saya kalau bicara soal pemilu ya saya selalu bicara soal mengelola harapan. pemilu itu adalah cara salah satu cara ya tentu saja ya untuk mendapatkan harapan bagi rezim berikutnya. Harapan perubahan. Nah harapan perubahan ini kan bisa didapat dari presiden capres sekurang-kurangnya cawapres. Kan gitu. Kalau presiden tentu hitungan pertama adalah harapan perubahan plus dia mungkin terpilih atau tidak. Iya. Iya kan? mungkin barangkali kalau kita ajukan tokoh siapa gitu yang luar biasa harapan perubahan besar. Tapi apakah mungkin terpilih dan Indonesia kemudian mengalami perubahan? Belum tentu. Oke. Nah makanya yang kita bermain yang kedua adalah ya mengais harapan terkecil yang mungkin masih menyisakan harapan perbaikan. Iya itu itu yang selalu Anda gelorakan kan? Iya kan? Memang menurut saya itu. Walaupun saya agak sedikit berbeda pendapat nanti tapi saya ungkapkan kenapa. Iya. Nah ketika dan saya kira Pak Mahfud ini ada di tiga-tiga capres itu kan namanya masih hidup ya. Kartunya masih hidup lah. Iya. Dan sekarang ini nomor tiga loh. Oh ya? Iya. Kan Pak Amin di Cawapres ya. Dia di bawah Pak Sandiaga Uno dan Pak Erick Thohir. Iya. PDIP masih ngomong soal dia kan. PDIP masih memasukkan. Saya kira Prabowo kita udah tau lah ya persis. Dan Anies pun nama dia disebut. Dan sempat PKS ngelamar kan. Walaupun saya gak tau penolakannya. Walaupun Pak Mahfud menolak. Iya penolakannya itu gak tau lah ya kita ceritanya. Nah tapi saya kira dari tiga ini pun kelemahannya dia gak punya kendaraan yang cukup. Oke. Karena kan orang hitung-hitungannya selalu adalah kendaraan juga kan. Dan di salah satu obrolan politik kalau gak salah Mas Nusron Wahid yang ngomong. Pak Mahfud gak disukai oleh Parpol. Jadi kecil kemungkinan dia akan jadi wakil presiden. Iya kan. Jadi penolakan dari partai-partai politik itu kuat. Itu mirip sekali dengan waktu beliau mau jadi wakil presiden. penolakan dari mungkin partai-partai politik juga merasa terganggu ya. Iya. Itu yang saya bilang. Pada akhirnya ketika kita melihat kandidat presiden wakil presiden di Indonesia kan tiga aspek terpaksa harus dihitung kan. Suka atau tidak suka. Kapabilitas, kemampuan, integritas, rekam jejak, plus akseptabilitas. Dan akseptabilitas ini tentu bukan hanya publik acceptable, acceptability di publik, tetapi juga political acceptability ya. Dia diterima di politik. Betul. Nah ini gabungan tiga ini kan susah kita dapat orang yang punya integritas, kapasitas, dan secara politik acceptable. Nah belajar dari kasus Jokowi, dia kan dianggap mewakili tiga-tiganya ini. Waktu itu 2014 dia dianggap acceptable, rekam jejaknya bagus, plus dia diterima publik dan politisi. Nah kita masih harus melihat misalnya kalau dilekatkan pada Mahfud saya kira orang gak ragu ya kalau kapabilitas dengan integritasnya orang gak ragu. Tapi akseptabilitasnya pertanyaannya pasti besar. Kalau dia acceptable by publik belum tentu acceptable by elite. elite politik. Masalahnya yang punya tiket elite nih. Masalahnya yang punya tiket adalah elite. Tetapi in the end saya kira partai-partai akan realistis untuk memenangkan. Iya. Mungkin bisa mereka berpikirnya juga semi pragmatis ya. Iya, iya, iya. Lebih misalnya ada yang mungkin akan berpikir oke gak apa-apa deh dengan segala resikonya yang penting saya menang dulu dan ini kok kayaknya kandidat yang pergerakannya eksponensial gitu itu maksud MD ya dia akan ambil gitu. Mungkin juga ya begitu. Iya kalau pakai saya ketemu EF beberapa kayaknya habis dari sini saya di barang sama dia di UGM Jakarta barang sama dia ngobrol lama gitu. Dan menurut saya analisisnya menarik bahwa faktor penentu adalah siapa yang masuk dua putaran misalnya. Iya. Dan dua putaran itu putaran kedua itulah yang menentukan sebenarnya. Karena siapapun yang masuk jadi kan kubu-kubunya lah kira-kira lah Ganjar dan Anis Prabowo ini kan hampir sekubu sebenarnya secara pembelahannya di Indonesia ya. Sedangkan Ganjar tersendiri. Nah kalau siapapun diantara Ganjar Anis atau Prabowo yang masuk potensi menangnya besar. Karena ini mayoritas soalnya disini. Itu analisis yang saya kira menarik untuk dilihat. Nah pada titik itu saya kira tapi satu faktor yang akan sangat menentukan itu tentu saja adalah dukungannya Pak Jokowi. Karena Jokowi biar-biar mana pun kan punya masa Anda percaya dengan Jokowi efek itu ya? Saya kira iya ya. Karena dia punya masa dia punya tentakel. Approval ratingnya juga masih tinggi. Approval ratingnya tinggi. Dan tentakelnya dalam artian ya tokoh-tokoh yang percaya tokoh-tokoh kan ada tuh ya. Birokrat-birokrat? Birokrat. Bisa jadi. walaupun kita selalu kritik bahwa harusnya gak boleh. Presiden gak boleh cawe-cawe kan. Cawe-cawe sebenarnya masih bisa untuk batasan tertentu. Ya saya ingat Obama kan kampanye juga untuk Hillary. Hillary. Waktu Hillary mau dipilih Obama masih presiden. Itu termasuk yang saya mau tanyain sebetulnya. Kenapa sih gak boleh di luar boleh? Praktek kita keseharian kan bupati gubernur juga saya bayangkan beginilah cawe-cawe itu taruh lah ada yang ada tiga hal gitu. Ada yang kalau kita pakai term agama yang purely haram gitu ada yang ya halal sebenarnya ada yang ya agak pertengahan-pertengahan lah. Subhat. Ya kalau walaupun orang berdebat subhat itu ada atau enggak ya kira-kira pertengahan lah gitu ya. Pertengahan gitu. Saya kira yang pertama kalau yang halal saya kira ya itu kampanye. silahkan kan kalau memang mau mendukung orang berkampanye saya kira wajar gitu. Ya kan apalagi separtai dan lain-lain sebagainya saya kira itu sesuatu yang tidak tertolak apalagi sebagai seorang partai. Dan di Amerika juga jalan seperti biasa gitu. Negara lain juga jalan seperti biasa. Yang agak setengah halal di Amerika itu begitu. Ada istilah Ross Garden campaign gitu. Jadi sama dulu presiden itu ada yang mengumpulkan partai-partai bahkan kaum oligark gitu diajak makan di Ross Garden untuk membicarakan soal pemilihan berikutnya. Nah itu sebagian orang terbelah. Orang-bagian orang merasa jangan. Itu itu mempengaruhi. Ada yang mengatakan haram ada yang masih mengatakan halal. Ah boleh aja. Tapi banyak juga yang mengkritik. Enggak. Itu bahaya itu. karena bisa apa ya memperlihatkan presiden tidak independen gitu. Iya kan? Nah yang full haram saya kira adalah ketika presiden menggunakan kuasa menggunakan anggaran dan menggunakan birokrasinya untuk menangkan. Itu gak boleh. Jadi kalau presiden turun dengan kuasanya dengan anggarannya dan dengan birokrasinya nah itu yang masalah. tapi sejauh ini tampaknya presiden kan baru yang subhat itu tadi. Baru mengumpulkan partai-partai. Kita melihatnya Saya kira masih itu masih saya saya secara pribadi masih belum melihat hal yang keliru di situ. Sebagai orang yang berkuasa dia pengen apa legasinya diteruskan oleh orang lain dia pengen ada konsolidasi politik yang lebih baik sehingga tidak terjadi mungkin perpecahan atau apa saya kira wajar. Nah makanya secara ketatanegaraan saya kira level 1 dan level 2 masih ya tergantung kita melihatnya dari mana. Nah isu yang besar barangkali adalah soal di level 3 khususnya soal menggunakan penegakan hukum untuk memenangkan orang tertentu. Ini isu. kita gak tahu proven atau enggak tapi saya kira misalnya sekarang gejala menyerang Nasda mentersangkak ini kan berderet nih Nasda nanti ini kita akan ngobrol ini itu kan didorong ke sana itu bahaya kalau memang benar Presiden membiarkan sekurang-kurangnya Muldoko ngerampok dalam tanda kutip ya membegal Partai Demokrat itu juga bisa berbahaya karena dalam kasus Nixon kita tahu kan dulu Watergate bagaimana Nixon melanggar privasinya Partai Demokrat masuk ke dalam kantor Partai Demokrat pasang alat sadap untuk memenangkan pemilu berikutnya dan itu dia diancam impeachment waktu itu. Saya dari semua tindakan Presiden Jokowi itu menurut saya sejauh ini Mas Uceng masih masuk akal kecuali yang Pak Muldoko karena publik itu dengan gamblang lah itu kan anak buahmu tinggal tegur aja pasti mundur kira-kira begitu lah itu yang saya masih belum mengerti ya apa sebetulnya pertimbangan Pak Presiden gitu ya sehingga membiarkan salah satu tangan kanannya untuk melakukan tindakan dimana menurut saya dalam hitungan apapun tidak masuk akal Pak Jokowi mendukung itu sebetulnya buat apa itu terlalu vulgar jika memang ada niat buruk dari Presiden Jokowi untuk membegal demokrat gitu saya gak ngerti apakah itu terlalu demokratisnya ditunjukkan di situ ya itu urusan pribadi Muldoko tapi kan publik dengan gamblang ya kan Presiden bisa cawe-cawe di situ sebetulnya saya kalau ketemu dengan beberapa teman-teman yang di istana termasuk beberapa menteri lah yang bicara selalu bicara bahwa Presiden gak suka itu gak serak dengan itu tapi pertanyaannya adalah kenapa membiarkan persis pertanyaan saya itu kan kayak membiarkan apalagi tapi kira-kira begini kalau kita mau analisis dengan wise kalau Presiden mau jegal harusnya dia jegal aja partai Nasdem suruh Nasdem mundur ada banyak cara yang dia bisa lakukan gak perlu se-vulgar tidak perlu se-vulgar lagi pula kan kita udah tahu bahwa Nasdem juga mengirimkan orangnya untuk bilang ke Pak Jokowi kalau memang disuruh tarik Surya Palau siapa yang ngomong kalau Pak Jokowi mau suruh tarik bilang aja kita tarik jadi saya kira sebenarnya ada jalan banyak kalau memang Jokowi mau menghalangi Anis ada banyak jalan cuma membiarkan Demokrat ini saya kira yang memang sangat berbahaya atau jangan-jangan ya gak tahu nih ini orang politik barangkali jauh lebih paham ya jangan-jangan memang Pak Jokowi masih membutuhkan Anis sampai pada ada teori begitu ya kan orang politik lah karena paling tidak kan Anis bisa dipakai untuk membargain beberapa cuman sebetulnya tesis itu agak sedikit saya kurang setuju saya agak kurang setuju karena posisinya tidak saya lihat dari Pak Jokowi ke Pak Anis saja tapi juga Pak Anis ke Pak Jokowi kan kelihatan gestur politiknya statement politiknya itu selalu memang berada padahal gimana betulkah Anis akan di TSK nah itu barangkali akan mengunci semuanya perlebatan kita saya kira saya berani jamin gak dugaan saya iya iya itu makanya setuju dengan saya bukan dugaan saya akan TSK enggak dugaan saya ini dugaan saya namanya dugaan dugaan saya enggak karena itu juga terlalu berisiko ya nah ini kita mulai masuk ke tadi yang obrolan ketiga kita yaitu Anda kan terakhir kali ngobrol dengan saya itu masih belum yakin kan kalau pemilu akan terjadi apakah setelah hampir dua bulan dua bulan lebih ya setelah obrolan kita ini dan situasi politiknya makin terlihat gitu ya dinamikanya Anda masih yakin pemilu presiden itu tidak terjadi sesuai jadwal oke kalau kalau apakah pemilu akan ditunda atau ada penundaan atau perjadian saya kira isu itu belum sepenuhnya mati belum sepenuhnya mati memang kemarin soal proporsional terbuka proporsional tertutup sudah selesai sudah memutuskan dan saya kira pemohon dan bahkan partai-partainnya juga ngikut tapi apakah itu membunuh isu penundaan saya kira belum kenapa belum karena kita harus lihat isu penundaan itu kan juga kayak roller coaster naik turun sempat naik tiba-tiba turun presiden janji enggak tiba-tiba naik lagi naik turun kita tinggal kita cuma belum tahu apa bentuk berikutnya kan terbuka tertutup juga baru atau misalnya putusan putusan pengadilan negeri yang meminta diverifikasi ulang partai memundurkan jadwal itu kan tiba-tiba enggak ada tercium oleh kita iya iya betul tapi kan itu juga sudah diselesaikan iya maksud saya artinya babak berikutnya babak berikutnya seperti apa kita belum bisa terkah jangan-jangan tiba-tiba apa gitu kan kita belum sepenuhnya bisa menutup semua kemungkinan itu satu isunya jadi kalau isu penundaan saya kira ya mungkin meredah apinya sudah padam tapi tidak berarti barannya hilang mungkin barannya masih nyala tapi yang kedua yang tidak kalah mengkhawatirkannya itu adalah mendistorsi pemilu saya kira yang harus kita garis besar ini adalah gejala distortif terhadap pemilu kalau pemilu distorsi pemilu distorsi apa penyelenggaranya dirosak ya kan dan kita lihat penyelenggara yang tidak independen kan udah kita udah kita dapat sekarang kan kita udah perhatikan betul gitu bagaimana dalam kasus pendaftaran partai ya kan banyak sekali tuh pengakuan mereka sendiri bahwa mereka bagian dari petugas partai itu kan ada tuh yang kedua adalah kualitas misalnya soal dana kampanye aturan dana kampanye yang dulu harus menyetorkan dana awal dengan dana pasca pelaksanaan ini kan enggak tuh dan sekarang udah enggak perlu lagi ada audit ya ya dana akhir enggak yang harus disetorkan cuma dana awal padahal sepanjang proses kampanye kan uang tetap dan uang banyaknya masuk disitu belum lagi misalnya soal koruptor diperbolehkan ya kan tidak ada lagi larangan dulu kan putusan MK bilang koruptor harus jedah lima tahun ya kan tapi dalam peraturan KPU kan enggak enggak harus lima tahun yang harus dilihat adalah sepanjang dia dijatuhin pencabutan hak politik atau enggak iya nah yang gitu-gitu itu saya kira memperlihatkan kualitas kualitas penyelenggara ya yang bisa mendistorsi oke plus belum lagi kalau kita bicara penggunaan kuasa kan nah saya mau ngomongin ini dari tadi tadi yang dibilang oleh Mas Uceng ya itu soal akhir-akhir ini kasus korupsi ya yang melibat para petinggi partai menteri dan petinggi partai saya menduga Mas Uceng itu juga bisa jadi musabat saya makanya saya perlu tanya ke Anda betulkah ada aturan kalau terbukti misalnya kasus korupsi masuk di rekening atau apapun itu ya partai politik itu partai politik itu bisa dibekukan atau dibubarkan atau bagaimana ada banyak kalau soal pengubaran partai politik tidak secara ini ya tata negara itu aturannya gimana jadi kan ada dua sebenarnya konsep yang mungkin untuk pengubaran partai politik satu secara pidana walaupun ini perdebatannya pasti ada secara pidana secara pidana ada ya pidana korporasi apakah kalau mereka melakukan tindakan tertentu bisa dipertanggungjawabkan secara korporasi kan pidana korporasi ada kan sebenarnya kan nah ini perdebatan tertentu nih ini tersendiri nih bisa partai politik dibubarkan secara korporasi yang kedua secara konsep ketatanegaraan yaitu dibubarkan di mahkamah konstitusi nah tapi ini obstetronnya banyak banget kan satu misalnya yang bisa bermohon pembubaran partai politik itu adalah pemerintah itu sebabnya dulu gak mungkin rasanya partai pendukung pemerintah akan dibubarkan sekorup apapun mereka dalam tanda kutip ya kita contoh lah demokrat pada saat itu oke tapi itu kan kita andaikan misalnya tidak ada agenda lain untuk memundurkan pemilu misalnya kita punya asumsi itu lah anggaplah begitu nah kita punya asumsi itu kan tadi anda sudah memberi tiga poin kemungkinan itu masih terbuka tiga poin saya tambahkan satu poin ini mungkin gak maksudnya kalau kemudian ditemukan ternyata aliran nanti misalnya BTS korupsi BTS yang begitu besar itu masuk ke hampir semua partai lalu yang di Kementeran juga masuk di semua hampir partai bisa gak itu kemudian membuat partai itu lalu dalam tanda kutip dibubarkan dan itu yang justru membuat pemilu ditunda saya gak percaya saya gak percaya itu kenapa enggak aturannya dulu baru kemudian secara aturan partai pendukung pemerintahan itu biasanya mustahil dibubarkan karena yang harus membubarkan hanya presiden coba anda bayangkan kalau presiden memaksa membubarkan sekian banyak partai dia beralih musuhnya bukan saja menambah musuh masyarakat sipil dia menambah musuh dari partai setuju pasti itu setuju partai bakal hajur habis-habis kalau itu dianalisis saya setuju tapi aturannya dulu nih bisa gak ya itu bisa tetapi satu pemohonnya partai dan yang kedua yang paling penting alasan untuk membubarkan partai sebenarnya itu lebih banyak karena program kegiatan dasar partai itu berlawanan dengan Pancasila dan Undang Dasar gak maksudnya mau saya ini aja misalnya ini gampangnya nih korupsi BTS ternyata masuk ke partai X jadi gini misi dan misi dan visi kegiatan program itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila pertanyaannya adalah apakah korupsi dianggap ini obat kita oh berarti pasal itu tidak secara spesifik tentang korupsi oh gak itu yang mau saya tanya gak ini nih sebenarnya sebenarnya ini nih yang mau di kenapa karena sejarahnya pembubaran partai di Indonesia sasarannya memang cuma PKI kok wah berarti beberapa narasumber di beberapa media itu mesti harus belajar tata negara lagi karena dibilangnya disitu bisa dibubarkan bisa dibekukan kalau ada indikasi kuat bukti kuat ya nah itu tafsiran saya kira tafsiran bahwa dianggap korupsi itu bertentangan dengan oke ya kan tafsiran loh dianggap bertentangan pasti orang akan bilang bertentangan dengan Pancasila tapi kan tafsiran loh iya iya makanya kenapa partai dapat dibubarkan kalau Soekarno pernah bubarin Masyumi juga kan oh iya iya maksud saya yang ketika disusun undang-undang dasar tahun 99 sampai 2002 pembentuk undang-undang dasar 99 sampai 2002 itu ketika mengkreasikan pembuaran partai itu dalam benaknya lebih banyak berkaitan dengan pembuaran partai PKI oke menghalangi PKI kembali itu sebabnya kenapa bahasanya jadi asbabun nuzulnya itu asbabun nuzulnya kira-kira itu oke jadi apakah bisa dilekatkan ke korupsi saya kira bisa tapi itu artinya penafsiran iya kalau penafsiran panjang urusan panjang urusan kita bisa bilang korupsi kan bertentangan dengan Pancasila juga iya tetapi apakah memang itu adalah kegiatan partai apa platform partai bahkan menjadi programnya partai mana ada partai tulis programnya adalah korupsi kan gak ada gak ada ya kita belajar dari kasus demokrat di tahun anda bayangkan demokrat tuh mulai dari ketua umumnya bendaharanya wakil ketua umumnya wakil sekjennya kan masuk semua penjara waktu itu iya tapi tapi partanya gak bubar gak bubar karena dua alasan itu artinya nah ini yang nanti masuk ke pertanyaan selanjutnya kalau itu tidak dimungkinkan ini bisa jadi jimat dari Presiden Jokowi untuk memastikan yang jadi adalah orang yang dianggap bisa meneruskan legasinya saya kira ya kalau kita mau berperasangka buruk ke Jokowi ya dan itu memang penting ya untuk kekuasaan itu kan penting untuk diperasangka buruk saya kira yang paling mungkin dia gunakan kasus korupsi itu untuk menyandra partai-partai seperti bagaimana kira-kira ya banyak dugaan orang bahwa dia melakukan itu ke partai-partai seperti PKB partai Golkar kan dipegang semua saya kira kalau dari analisis tempo hampir semua partai itu dapat dan itu ketika sudah BTS dan soal BTS tadi kan sudah ditetapkan tersangkanya Direktur tapi kalau kita pelajarin ya sebenarnya hampir setiap menjelang pemilu itu korupsi meganya pasti ada dan itu pasti melibatkan semua partai senjata penguasa itu satu bisa jadi itu yang kedua adalah ya karena inilah sarana untuk menghidupi dalam tanda kutip ya mengambil dana selalu-selalu begitu tuh ya itu aja pemilu 2009 orang mengatakan senturi tapi BTS ini kan kasusnya sudah lama iya tapi kan pelaksanaannya kan akhirnya evaluasinya sampai 2022 2021 2022 kasus BTS nah saya kira gejala bagi-bagi selalu selalu besar memang nah apakah dia digunakan rezim untuk memframing partai bisa jadi tapi bisa jadi juga adalah sebagai sarana untuk bagi-bagi politikal bagi-bagi kalau istilahnya Jeffrey Winters oke nah anda masih yakin mas Anies Baswedan bisa ikut dalam kontestasi nah ini menarik saya kira karena gini kalau kita baca pergerakan KPK saya rasa KPK makin mudah intervensi politik makin besar apalagi di perpanjang ya iya di perpanjang itu saya kira bukan bagian dari makan siang yang gratis enggak anda kan termasuk yang paling keras tuh soal di perpanjang kita kan nolak perpanjangan karena itu kacau memang dan kalau kita baca putusan MK itu saya tuh kadang-kadang ngakak gitu baca gitu paling tidak kalau kita compare dengan putusan kemarin makanya saya ngetweet ya ngetweet yang membandingkan coba bandingkan putusan MK yang KPK dengan putusan MK jauh banget logikanya kayak ditulis sama dua makhluk yang jauh berbeda satunya nih logikanya tidak runtuh kacau tidak terbangun tidak terjawab banyak sekali isu melompat-lompat kalau yang ini runtuh bagus gitu maksudnya yang satu itu yang perpanjangan masa jabatan ketua KPK pimpinan KPK yang satu lagi adalah tadi itu soal tertutup tertutup-terbuka itu jauh beda saya bayangkan jangan-jangan ini blocking yang berbeda di hakim MK itu bayangan saya tapi saya kira kalau kita tarik ke apa pertanyaanmu yang terakhir tadi apa tadi soal Anis bisa maja gejala intervensi ke KPK saya lihat makin meninggi nah itu sebabnya tadi ketika Anda nanya saya bilang ada kemungkinan ada kemungkinan kalau Nasdem sudah tidak mungkin di stop Demokrat gagal di Begal misalnya ya mungkin kita bicara soal dugaan nih ya pilihan terakhirnya adalah kalau memang mau menghentikan Anis men-TSKK karena itu pilihan yang paling mungkin secara politik plus kalau kita bicara soal kelembagaan hukum yang bisa melakukan itu tersedia KPK dengan segala nah saya kira yang menentukan tinggal kepentingan rezim kepentingan politik terhadap Anis ini apa kalau satu itu yang kedua adalah ya hitungan-hitungan ya Anis bisa menjadi dianggap disakiti atau tidak ya sekiranya tinggal dua hitungan itu aja dipakai kalau saya agak berbeda pendapat soal ini kalau kita lihat bedah kasus yang mungkin dituduhkan ke Anis itu kayaknya susah ya saya lihat beberapa podcast yang mencoba membedah itu dari sisi korupsi dan lain sebagainya itu alias susah dan menurut saya itu high cost untuk seorang presiden mengenalannya dari situ jadi dia hanya bisa melayukan dalam tanda kutip caranya adalah dengan tidak maju tapi tanpa harus jadi tersangka ya dengan cara apa ya dengan cara mungkin itu tadi korupsi-korupsi di berbagai partai dibongkar ya dan tentu itu akan punya resiko partai lain akan jadi korban ya gak apa-apa gitu tapi yang jelas partai yang ditarget ini kan yang jelas-jelas yang paling besar versinya gitu saya kira faktor dua yang paling menentukannya faktor kebutuhan terhadap Anis Anis ini masih dibutuhkan atau tidak untuk membayar gain atau untuk menjadi apa gitu ya dalam langgam pertarungan politik plus yang kedua adalah ya ini apa hitungan politik apakah itu akan backfire atau tidak oke karena kan ada gejala kalau disakiti kan orang bisa malah rebound kan ya itu kan yang mesti dihitung itu pasti dihitung saya kira pasti dua kok anda yakin pelakunya presiden sampai nyusung presiden loh iya kan kita dari tadi ngomongin presiden pasti presiden akan menghitung plus minusnya saya kira dua ini yang pasti akan dihitung apakah Anis dibutuhkan plus apakah memang akan backfire atau tidak tapi saya mau bilang begini dan ini saya serius bilang sebenarnya menjadi pejabat publik mana ada yang tidak ada kesalahan kalau mau dicari-cari kalau mau dicari-cari pasti ada yang kedua adalah konsep pemberantasan korupsi kita itu terlanjur terlalu ketat dengan perhitungan tiga perhitungan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri dari orang lain lalu kemudian merugikan keuangan negara iya memang apalagi selain tiga itu sebenarnya orang banyak keliru kalau tiga ini ini hanya dua pasal dalam undang-undang undang-undang kita ada 30 jenis korupsi ini kita harus percaya karena beliau ini direktur bukat jadi korupsi itu ada 30 jenis ya yang yang pasal merugikan keuangan negara itu cuma dua pasal dua pelapan yang lainnya gak ada kaitan dengan ini apa tuh misalnya aja swap swap ada kaitan dengan kerugian negara gratifikasi gak ada kaitan dengan kerugian negara negara gak rugi extortion gak ada kaitan dengan kerugian negara pemerasan gitu yang lainnya itu gak ada sebenarnya cuma terlancur aparat penegak hukum kita itu mantengin disini terbukti misalnya di KPK kejaksaan dan kepolisian walaupun KPK paling minimnya mayoritas kasus itu selalu pasal dua pasal tiga ini makanya ada salah satu pejabat partai yang habis habis di penjara dan kemudian mulai langsung aktif gitu dimana-mana di televisi dimana karena dia merasa gak merugikan negara iya karena ini karena terlalu terlalu kesini cara berpikirnya misalnya negara-negara lain itu jarang loh yang menggunakan konsep ini swap itu korupsi itu adalah swap di negara lain oke misalnya kayak di Malaysia misalnya iya kan badan anti rasuah iya kan dia memang langsung suap gitu risuah gitu suap suap dan memang hampir tidak ada kasus korupsi sebenarnya yang tidak ada swapnya selalu begitu jadi pintu masuknya yang agak janggal gitu swap itu ada 12 pasal swap gratifikasi itu 12 pasal banyak banget soal itu artinya makin besar kemungkinan seorang pejabat kalau mau dicari-cari akan ada karena kalau dicari-cari gampang banget mengkonstruksikan dari tiga ini kalau mau konstruksi dari tiga ini melawan hukum cari aja dia mengeluarkan keputusan apa yang keliru itu dijadikan memperkaya diri dari orang lain dia tidak bermaksud ambil tapi ada yang diuntungkan tetap masuk merugikan per ekonomi kerugian kerugian negara atau perekonomian negara tinggal dia hitung aja apalagi pendekatannya bisa pakai total cost total cost itu artinya dihitung sampai semua bahkan rapat-rapat menyusun kebijakan itu dihitung juga sebagai kerugian dan ini sebabnya selalu aparat penegak hukum itu pragmatis dan selalu menggunakan pendekatan ini untuk ngejar orang saya kira dari konstruksi korupsi kita plus gejala tidak rapihnya kebijakan publik pengambilan lalu kemudian tidak rapihnya birokrasi gampang banget orang dicari saya kasih sederhana kasus soal penggunaan dana operasional menteri yang tidak perlu dipertanggungjawabkan itu tapi kan dicari-cari misalnya beli apa untuk kepentingan siapa gitu di luar dari dianggap di luar operasionalnya menteri kan di cari juga itu ketiga ini dapat nih masuk nih kalau kita mau pakai logikanya masuk kan masuk kasus Denin Rayana bahkan kalau masih ingat ya 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 yang payment gateway tapi tapi sebenarnya ini sekaligus saya mau tanya ini karena saya kalau mau tanya ini kan lupa terus Mas Deni ini kan dulu mengkritik Pak Yusril kan Yusril yang kena yang sempat diperiksa KPK bukankah tuduhan Pak Deni terhadap Pak Yusril ini sama dengan yang dia lakukan beda oh beda ya beda banget saya tahu dua-dua case nya saya baca dua-dua case beda banget karena bukannya itu kebijakan ya dalam kasus Deni itu sederhananya ya dia mau melancarkan proses administrasi di AHU maka dia kerjasamakan sama pihak ketiga lalu pengutannya itu dimasukkan ke pihak itu kan orang kalau kayak bikin perbankan kan ada potongan lima ribu nah itu dimasukkan nah memasukkan ke situnya yang dianggap keliru oke tapi kan itu dasarnya adalah kebijakan kan palsi polisi kan terus Pak Yusril kan juga agak berbeda menurut saya karena memang kelihatan ada pihak yang diuntungkan swasta yang seingat saya nih ya itu kan juga bisa dianggap Mas Deni menguntungkan pihak swasta dong satu adalah pengutan pelayanan kalau yang ini pengutan pelayanan tapi jumlahnya gede saya lupa ya berapa juta terus berapa puluh persen itu masuk ke swasta dan swasta ini seingat saya kasus itu ya membiayain beberapa hal yang dilakukan oleh kementerian jadi dibiayain jadi memang ada putar circle balik ke kementerian gitu dalam kasus yang itu jadi membiayain apa apa itu sampai kalau gak salah ada uang yang diserahkan kemana gitu-gitu lah nah itu circle-nya tapi kalau dalam kasus Deni kan gak ada gak ada dan Anda merasa di dalam kasus Mas Deni ini payment gateway dia tidak salah payment gateway ya karena saya bacanya yang itu ya emang ada kasus yang lain gak kan iya kan kalau baca cerita-cerita BPK Anda searchin google aja ada tuh ada beberapa kasus oh Mas Deni berarti punya kasus lain di 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 kreasikan dianggap punya kasus lain ya tapi kan yang kita tahu dan sempat naik bahkan menjadi TSK eh bahkan diperiksa gitu diperiksa ya adalah payment gateway beliau belum tersangka kan tapi belum SP3 juga belum nah oke di sesi akhir abulan kita nah saya mau nambahkan silahkan jadi dalam kasus Anies saya kira pasti ada kemungkinan memang ketidakrapihan birokrasi pasti kalau mau dicari-cari kalau dicari gampang gampang jadi yang saya bilang tadi tinggal dua hitungannya siapapun yang mau berminat untuk menteskkan Anies tinggal dua hitungannya tinggal ada pakah bagaimana Anies ini mau dipakai masih masih menguntungkan atau tidak plus adalah secara politis itu akan backfire atau tidak oke Mas Socheng kalau misalnya apapun itu ya Mas Anies tidak jadi entah itu karena sirkus politik di tingkat elit kita kan harus akuin ada kemungkinan itu tanpa harus menyangkut pautkan dengan ini ya misalnya Demokrat terhujuk untuk bergabung dengan PDIP misalnya atau PKS bergabung dengan Pak Prabowo misalnya seperti yang dulu-dulu lalu tidak ada lagi apa yang cukup kecukupan presidencial thresholdnya gitu ya apakah kualitas demokrasi kita menurun kalau itu tidak terjadi jadi hanya ada dua paslon lagi saya selalu bilang begini dalam prinsip pilpres sebenarnya kalau kita baca undang-undang dasar jelas harusnya walaupun kendaraannya dari partai tapi harusnya hak publik itu ada untuk menentukan bukan hanya elit ini kan kita mengalami persoalan berganda dari partai itu kemudian dikreasikan oleh elit plus pada saat yang sama yang kedua pintu masuknya juga dikecilin dulu kan kalau kita baca pasal 6A undang-undang dasar sebenarnya dan selalu saya bilang ini dan itu sebabnya saya melawan presidencial threshold pintu masuk untuk menjadi capres itu kan sebenarnya adalah partai atau gabungan partai peserta pemilu selesai jadi bisa satu partai tidak ada angkanya angkanya ini kan reka-rekaan dan ditahan sebenarnya kemudian nah tetapi kalau kita mengalami persoalan berganda yang saya bilang tadi partainya sendiri makin tertutup dan oligark ya makin tertutup dan demokrasi di tingkat internal partai itu minim plus pada saat yang sama yang kedua pintu masuknya dikecilin jadi kerugian publik itu berganda dua satu itu dan yang kita belajar dari sini berarti ketika penentuan pimpinan dalam konsep demokrasi itu ditentukan oleh elit nah demokrasinya dimana hak publik kan kemudian tercerabut hilang gitu misalnya kalau kita bicara soal sekurang-kurangnya di internal partai ada demokratisasi di tingkat internal partai kalau kita bicara misalnya di Amerika ya memang partai yang menentukan tapi kan mereka bikin konvens oke konvensi itulah sarana untuk mengatakan partai dan pendukung itu bisa menentukan siapa capres artinya anda mau bilang dengan hanya dua paslon atau bahkan sebetulnya tiga paslon sebetulnya itu mengurangi derajat demokrasi kita jadi yang kita kritik dari demokrasi kita itu adalah demokrasi kita apakah ada pemilu iya tapi kandidatnya itu ditentukan oleh kepentingan dan itu sangat mengurangi derajat ditentukan oleh kepentingan ditentukan oleh kepentingan partai kepentingan oligark bukan oleh baik kepentingan publik nah itu yang itu yang itu yang membuat saya dari awal tadi bilang saya ada tidak setujunya dengan anda menyangkut hal yang menurut saya secara filosofis itu mengganggu begini mas Soe Ceng anda kan selalu bilang kita ini kalau dalam berdemokrasi gak bisa memilih yang ideal ya kira-kira kan gitu cari yang yang lesser evil iya cari yang ya yang kejahatannya sedikit atau kemudaratannya sedikit tapi kemanfaatannya oke saya setuju dengan prinsip itu tapi ada yang mengganggu saya sebagai warga negara karena saya ini kan diambil suara saya untuk memilih seseorang menjadi presiden nah pertanyaan saya itu simple dari dulu kenapa saya gak pernah ikut pilpres maupun pilek ya ketika saya sudah tidak setuju lagi dengan mereka di tengah jalan mereka ternyata tidak sesuai dengan harapan saya bagaimana saya mau menarik dukungan saya ini nah ini yang membuat saya apa ya secara eksistensial begitu ya terganggu karena saya gak menemukan celah itu selain yang mungkin menulis atau apapun ya tapi kan itu bukan hal yang diatur dalam tata negara begitu kalau saya itu konsekuensi dari pilihan sistem kalau kita menggunakan sistem presidensil maka satu-satunya cara kita untuk menegur dan menarik sepanjang dia tidak melakukan kesalahan pidana ya kalau kesalahan pidana kan maksudnya ke impeachment sepanjang dia tidak melakukan itu maka dalam sistem presidensil cara kita menegur memang lima tahunan dikasih batas waktu limitnya ada oke nah itu berdiri dengan sistem parlamenter kalau parlamenter kita udah gak setuju kita bisa tarik dia di tengah jalan tapi yang menarik kan partainya partai cenderung akan menarik dalam kasus Jepang dalam 30 tahun dia 17 kali ganti perdana menteri bukan warga negaranya iya tapi kan ketidakpercayaan publik itu mengganggu betul saya kan contoh Jepang di Indonesia gak mengganggu masalahnya gak gak maksud saya itu beda pilihan sistem bagi saya oke kalau kita pakai presidensil maka ada term waktu yang limitatif lima tahun nah lima tahun anda boleh jatuhkan dia ya kalau anda gak suka ya anda boleh tegur dia di lima tahunan oke nah makanya kenapa beberapa sistem presidensil itu menggunakan pemilu selah jadi ada pemilu dua setengah tahunan paling tidak ya kalau presidennya gak bisa diganti kalau di Amerika dua tahunan kalau paling tidak ketika presiden tidak bisa diganti partai-partainya bisa dikocok ulang konfigurasinya bisa diubah gitu makanya pemilu selah itu jadi dua tahunan itu akan ada konfigurasi baru politik gitu pemilu selah itu maksudnya untuk itu ya iya itu konsekuensi dari pilihan sistem sedangkan kalau kita pakai parlementer ya kita bisa jatuhin kapan aja kita tarik dukungan kita ributin kan nah ketika dukungan publik lemah pada Perdana Menteri partai akan cari penggantinya lagi pula partai kan tidak merasa nothing tulus karena dia cuma tarik orang dia akan majukan orang baru dari dia sendiri itu ada masalah saya partai ABC berkoalisi ketika si X sudah gak dipercaya masyarakat yaudah saya tarik saya ganti Y dari partai kami juga jadi nothing tulus sebenarnya mereka mengganti itu sebabnya dalam saya kasih contoh Jepang aja 32 tahun belakangan dia 17 Perdana Menteri karena dia mengganti Perdana Menteri itu bukan karena menjatuhkan pemerintahan tapi untuk menjaga kepercayaan publik pada partai jadi kontrak saya itu ketika saya memasukkan atau mencoblo seseorang entah itu anggota legislatif maupun presiden ada waktunya memang harus dengan waktu termawaktu itu pilihan sistem saya kira oke makasih mas Socheng ini sudah satu jam tapi begini yang terakhir deh gimmick tapi gimmick penting ini kalau jadi nih lancar nih mas Anies mas Ganjar Pranowo ya dua-duanya alumni UGM terus pak Prabowo maju siapa yang kira-kira jadi presiden jawabnya menurut survei atau apa enggak anda aja menurut siling anda kan anda baca survei baca kalau menurut survei saat ini ya iya kan Prabowo iya iya enggak ini kan masih 8 bulan lagi kan nah tapi kalau kita lihat gejalanya saya kira akhirnya pembacaan terhadap konfigurasi masyarakat Indonesia yang penting gimana tuh misalnya adalah seberapa solid sebenarnya dukungan terhadap Ganjar terhadap Prabowo terhadap Anies saya kira semuanya punya pilihan solid ini penerangan seorang Dr. Jainal Arifin Mokhtar ini siapa yang akan jadi presiden semuanya punya pilihan solid nah yang bahaya ini adalah yang bisa mudah berkoalisi secara pemilih ini adalah Ganjar eh adalah Prabowo dengan Anies jadi dua itu yang bakal jadi kalau dua putaran saya kira kemungkinan menangnya ini akan besar satu diantara mereka kalau kalau satu putaran dan Ganjar bisa mendorong mendulang suara bagus saya kira Ganjar akan bisa terpilih untuk satu putaran satu putaran tapi saya kira satu putaran itu berat atau sebenarnya begini penerangan saya kalau misalnya putaran pertama Ganjar akan jadi nomor satu oke kalau itu kan siapa nomor dua ya tinggal kita lihat Prabowo atau Pak Anies nah itu yang justru akan jadi kalau Pak F kan bilang yang nomor dua ini nah sekarang pertanyaannya yang saya balik anggaplah Ganjar tersingkir putaran keduanya adalah Anies dan Prabowo siapa yang akan jadi presiden jadi gini tergantung ketika di putaran pertama mereka konsentrasi melawan siapa misalnya begini ya dalam kasus Ahok di Jakarta Ahok semua kalau di kasus Ahok semua konsentrasi masuk ke runner up karena udah tau data survei kan dalam kasus Ahok Anies Ahaye fokus Anies waktu itu bukan melawan Ahok masuk ke putaran kedua iya fokusnya adalah memenangkan lawan Ahaye iya betul nah persis makanya saya bilang tadi kalau misalnya di putaran pertama tergantung seberapa kuat siapa yang memenangkan pertarungan antara Anies dengan Prabowo iya 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 paham saya ini pertanyaan tinggal sedikit aja kalau ganjar yang tersingkir kan juga bisa sangat mungkin sangat mungkin ganjar tersingkir misalnya semuanya itu kemungkinan kalau ganjar ganjar gak tersingkir di putaran pertama itu jelas semua orang setuju lah tapi kan tetap menyisakan kemungkinan tersingkir kalau tersingkir nih Prabowo sama dua-duanya masih mungkin itu yang saya bilang tergantung seberapa kuat mereka memenangkan nggak tinggal diri aja Prabowo saya secara ideologis ya masih sulit untuk memilih Prabowo oke ya sudah gak perlu di apa ya gak perlu dijelaskan sudah sangat subjektif sudah sangat subjektif oke Mas Leceng terima kasih banyak teman-teman kita ini ya saya secara pribadi Mas Leceng dalam situasi yang makin pikuk makin aneh makin ini kadang-kadang memang memerlukan suara jernih ya yang saya kira di yang paling mudah terjangkau bagi kami ya Mas Leceng ini suara jernih dari bulat sumur lah itu kita butuhkan ke depan ini supaya distorsi karena kalau saya lihat di TV di podcast ini semua seorang sudah tendensius semua semua sudah punya iman masing-masing jadi walaupun ya ada yang gocekannya alus tapi tapi aduh saya masih merindukan ada suara yang lebih jernih melihat ini semua dan saya kira mungkin kapan-kapan bagus Mas kalau dikumpulin beberapa orang gitu diskusi kayak portable table discussion boleh beberapa orang enak ya tapi saya kira publik rindulah yang diskusi yang lebih jernih gitu ya karena itu kita lihat di TV dimana kok kayaknya orang sudah punya anu nih imannya masing-masing dan merubah keimanan orang kan susah dan itu saya masuk dalam kategori distorsi yang Anda bilang tadi distorsi itu bisa dibikin oleh bukan hanya elit politik tapi akademisi atau dari zaman sekarang ya key opinion leader yang dianggap dipercaya untuk membicarakan itu tapi oke makasih sekali lagi Mas Uceng ya oke teman-teman itu obrolan saya dengan Mas Dr. Zainal Arifin Mokhtar semoga bermanfaat dan ke depan ya mungkin lebih sering lagi ngobrol sama Mas Uceng kalau saya lagi bingung dan publik lagi juga bingung kita butuh suara cernih terima kasih sampai jumpa dengan tamu saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati